Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channel Torto Diary Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 Udah agak pagi menjelang siang nih, jam-jam 11 Nah ini kita lagi jemur si Roki Buat yang lama udah gak ngeliat si Roki nih, Golden Greek Karena dia masih kecil, kita belum menjadikan satu sama yang abang-abangnya yang gede ya Si Roki ini kita beli bulan 4, sekarang udah bulan 9, berarti udah jalan 5 bulan Udah lumayan tambah gede, tapi gak signifikan gedenya Ya, karena Golden Greek sendiri memang gak terlalu besar untuk ukuran dewasanya ya Tapi dia sehat, yang penting sehat, makannya juga banyak Mulai agak banyak nih makannya nih Ini lagi kita jemur Setiap hari nih kita rendem dan jemur matahari kayak gini ya Jadi dia tetap sehat, asupan mataharinya, vitamin dari mataharinya cukup juga Asupan airnya juga cukup Nah ini kita ke kandang yang gedenya nih Tuh, ya si Hiro lagi berendem sambil berjemur juga Itu masih ada kura-kura daunnya, kita kasih nama si Lepi Kita zoom, tuh si Lepi Nah si Lepi ini juga makannya gak terlalu susah ya Kura-kura daun ini makannya bisa papaya, bisa pisang, bisa ikan juga, bisa udang juga bisa, udang mentah ya Cacing juga bisa Hampir sama kayak Redfoot sih dia makan ya Nah itu si Redfoot tuh Si Kuro Ya kemarin ada yang nanya Si Kuro ini ukuran berapa Sekarang sih mungkin udah Di atas 20 cm ya Terus berapa lama bang rawatnya Udah hampir mau 3 tahun Nanti di video 3 tahun kita coba ukur lagi Selama 3 tahun Dia pertumbuhannya berapa banyak gitu ya Jadi kita tahu Buat yang mau piara dari baby Kira-kira selama 3 tahun nanti bisa sebesar apa Memang belum pasti sama Masing-masing pertumbuhannya Tetapi Bisa jadi acuan aja ya Karena ini kayak si Sulkata ini si Jio Sama si Hiro Pertumbuhannya beda Ya si Jio ini lambat banget Oke jadi di video kali ini Kita lagi mau bahas tentang Urates ya Urates pada Torto Terutama pada Sulkata Ya Ataupun Jenis-jenis Tetsudo kayak si Rocky Ya Tetsudo itu Kayak Golden Grey Hermani Ya Rusyan juga termasuk Tetsudo Kita mau bahas Urates ya Sebelumnya Mimin mau siapin makannya dulu untuk mereka Ya Ini Mimin mau potong dulu sayurannya Untuk mereka makan Nanti sambil ngeliat mereka makan Kita bahas soal Urates Urates pada Sulkata ini Apakah harus keluar setiap hari Atau enggak ya Nanti kita bahas Oke kita Mimin siapkan Makanan untuk mereka dulu ya Nah ini makanannya udah siap Sayurannya udah kita potong-potong Terus udah kita cuci bersih Bilas dua kali Bener-bener bersih ya Langsung kita kasihin Ini dia Kita kasih reptile oil Ya Disini rutin kita kasih reptile oil Seminggu ada dua sampai tiga kali Kita kasih reptile oil Reptil oilnya ini Kita racik sendiri ya Jadi buat sobat Torto Diary Yang mau cobain reptile oil Racikan Torto Diary Boleh Beli ya Sudah ada di Tokopedia Nanti kita infoin linknya di deskripsi Ya Buat yang mau aja Kalau Yang udah ada Reptil oil Memang khusus Udah langganan Pakai reptile oil merek Tertentu Yaudah dipakai aja Gak apa-apa Selama kurang-kurangnya Tetap Sehat gitu ya Semua sama kok bagus Oke Setelah kita kasih reptile oil Terus kita aduk rata Pakai tangan aja Tadi Mimin udah aduk ya Nanti kita pisahin Selembar dua lembar nih Gak usah yang gede-gede Buat si Rocky Tuh ya Langsung kita pisahin Buat si Rocky Oh ya Reptil oilnya juga aman Buat baby ya Ini si Rocky masih baby nih Kita udah kasih Itu udah empuk tuh Itu udah mau dimakan tuh Semuanya Oke Si Rocky kita pindahin dulu Nah si Rocky ini Mimin taruh Di atas Kompresor AC kayak gini nih Kalau siang Kompresor ACnya gak hidup Ya Takutnya dibawa Diserang kucing Kalau disini aman Tuh ya Nah terus yang ini Sisanya kita kasih ke mereka Oke Ya sip Udah semua Itu belum ada Ada yang lihat Ya Oke Nah itu kita lihat Udah dimakan si Hiro Nah ini si Rocky Juga udah mulai makan tuh Ya Tetap lahap Makannya Dan semoga Terus Tambah besar Di Tortodairi ya Oke Kita lanjut Pembahasan Soal Urates Tadi ya Jadi kemarin ini kan Banyak pertanyaan Soal urates Ada yang bertanya Kepada Mimin Apakah Si Sulkata Ya Terutama si Sulkata Dia itu Apakah mengeluarkan Urates Setiap hari Gitu ya Ini pertanyaan Yang banyak banget Sering ditanyakan Sama Penghobi Pemula ya Orang-orang yang Baru Punya Atau baru Mau piara Sulkata Atau baru punya Sulkata Baby Biasanya Ini Pertanyaan yang Sering muncul Gitu Soal urates Karena Waktu awal-awal Piara Sulkata Mimin juga Sering Dihinggapi Pertanyaan Seperti itu Di pikiran Mimin ya Mimin ya Apakah Sulkata Harus keluar Urates Setiap hari Atau enggak Gitu ya Nanti Apakah Kalau tidak keluar Akan Menjadi penyakit Atau Tidak normal Dan sebagainya Nah Sering berjalannya Waktu Mimin Mendapatkan Ilmu-ilmu Sendiri Gitu Jawaban-jawaban Sendiri Dari pertanyaan Tadi Gitu ya Nah ini Mimin mau coba Share ya Sebelumnya kita perlu Tahu dulu Apa pengertian Dari urates Tadi ya Nah Urates itu Sebenarnya Sisa kalsium Ya Sisa kalsium Yang ada di dalam Tubuh Si torto Atau si sulcata Yang tidak terserap Dengan baik Di dalam tubuh Si sulcata Atau torto Tadi Nah yang jadi Bahayanya Kalau urates Itu mengendap Dan tidak keluar Dari tubuh Si sulcata Atau torto Tersebut Nanti dia akan Menjadi gumpalan Batu Yang disebut Bladderstone Nah ini penyakit Kencing batu Yang sering Dijumpai oleh Sulcata juga ya Nah makanya Karena kepanikan itu Jadi sering muncul Apakah Urates Harus keluar Setiap hari Pada sulcata Gitu Atau tidak Nah disini Mimin mau coba Jelasin ya Menurut pengalaman Pribadi kita aja Kalau dari kita Selama 3 tahun Miara sulcata Ya ada 2 sulcata Ada Jio dan Hiro Nah urates ini Menurut kita Tidak harus Selalu keluar Setiap hari Ya Karena logikanya Kalau urates Yang terserap Dengan baik Di tubuh Si sulcata Berarti Tidak ada Sisa Endapan Bekas kalsium Urates tadi Yang harus Dikeluarkan Gitu ya Tapi kalau Memang dia Ada Kalsium yang Tidak terserap Dengan baik Berarti ada Urates Yang pasti Biasanya Dia akan Keluarkan Dengan Secara Alami Ya Dengan secara Alami Maksudnya Gimana Min Biasanya Urates Yang mengendap Di dalam tubuh Si sulcata Tadi Kalau dia Tidak keluar Pada dasarnya Dia Kekurangan Cairan Di dalam tubuhnya Dalam arti Dia kurang Minum Ya Kalau dia Minumnya cukup Mimin yakin Uratesnya itu Akan keluar Dengan normal Dengan sendirinya Ya Tampak perlu Setiap hari Sebenarnya Gitu Karena disini Sebenarnya Si Hero Dan Jio Ini Gak pernah Nguarin Urates Yang rutin Setiap hari Gitu Tapi kadang Ada beberapa hari Dia baru Keluarin Uratesnya Dalam bentuk Yang jumlah Lumayan banyak Udah Udah Hancur Gitu Uratesnya Atau yang Dalam bentuk Mengental Ya Keluar bersama Air kencingnya Mengental Ya Berwarna putih Kadang putih Kayak putih susu Kadang putih keruh Gitu ya Nah Kalau fokus kita Disini Kita bukan pada Urates Yang harus keluar Setiap hari Tetapi fokus kita Disini adalah Mereka Ya Terutama Sisul kata ini Harus Selalu Rutin Empuk Dan kencingnya Harus normal Ya Jadi ketika dia Empuknya Udah gak normal Misalnya udah Lima Ya Empat sampai Lima hari Gak empuk Berarti Ada yang Tersumbat Di saluran Pencernaannya Ketika Saluran Pencernaannya Tersumbat Jangankan Empuk Ya Kencing pun Itu dia Susah Sampai dia Mengejan Gitu Mengejan Mengejan Kesakitan Untuk Kencing Ya Karena ini Pengalaman Pribadi Mimin Waktu Si Hiro Ya Si Hiro Ini udah gede Kena Bladerstone Yang lumayan gede Gitu Tapi akhirnya Bisa kita keluarin Nah Waktu fase Dia Tersumbat Salurannya Itu Dia sama Sekali Gak bisa Empuk Dan gak Bisa Kencing Gitu Karena Menurut Mimin Saluran Empuk Dan Kencingnya Itu Si Sul Katainya Toto Jadi Satu Salurannya Karena Begitu Saluran itu Tersumbat Yaudah Gak bisa Empuk Dan gak Bisa Kencing Gitu Nah Jadi Yang harus Diperhatikan Sebenernya Bukan Urates Tapi Empuk Dan Kencingnya Itu Harus Diperhatikan Ya Kalau Dia Udah Misalnya Udah Jalan 5 hari Atau Bahkan Seminggu Gampuk Itu Kalian Harus Ngecek Ya Takutnya Sudah Ada Terjadi Pengendapan Atau Bladerstone Tadi Ya Jangankan Urates Keluar Itu Udah Jadi Pengendapan Urates Pun Gak Bakal Bisa Keluar Oke Jadi Segitu Dulu Soal Urates Semoga Bermanfaat Buat Yang Nonton Nanti Kapan Kapan Kita Komen Dan Disubscribe Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Pecinta Torto Ya Thank you Bye Bye